Bantan suami dua artis ternama GS menembak temannya yang bernama Andika Muwardi dengan senjata api pada Kamis 8 Februari 2024 dini hari. Peristiwa penembakan ini terjadi di Jalan Jatinegara Timur, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Hal ini dibeberkan oleh korban saat dihubungi pada Selasa 27 Februari 2024. Sebelum insiden penembakan terjadi, saat itu Andika sedang berada di kantor. Kemudian, ia keluar kantor untuk membeli makanan. Saat kembali ke kantor, Andika melihat GS sedang berdiri di halaman kantornya. Korban pun bertanya mengapa GS ada di sana dan mereka langsung terlibat cek cok soal pekerjaan. Menurut Andika, GS menodongkan pistol ke kepalanya. Seketika Andika menghindar dan langsung masuk ke dalam kantor. Andika pun bergegas mengunci pintu masuk dan kabur ke lantai dua. Di sana, ia meneriaki GS dan bertanya ada masalah apa, sehingga membuat pelaku nekat menodongkan senjata api ke arahnya. Alih-alih menjawab, GS langsung melepas tembakan sebanyak dua kali ke arah korban. Tembakan tersebut mengenai kaca, hingga kemudian GS melepaskan peluru satu kali ke arah asfal dan kabur begitu saja. Korban pun tetap berada di dalam kantor selama 15 menit. Saat situasi sudah dipastikan benar-benar aman, ia lalu bergegas ke Polres Metro Jakarta Timur untuk melapor. Lebih lanjut, saat ini kasus penembakan tersebut sedang ditangani oleh pihak berwenang. Terima kasih telah menonton!